Hancur lebur hati Pratiwino Fianti, hatinya begitu perih ketika mengetahui uang hasil donasi untuk pengobatan Agus, digunakan untuk donasi hutang keluarga. Padahal Agus sendiri sangat membutuhkan biaya tersebut untuk melakukan sejumlah pemeriksaan dan pengobatan medis. Namun yang cukup mengejutkan, Novi Antis seperti tersambar geledek ketika mengetahui uang donasi untuk Agus telah terkumpul mencapai 1,5 miliar rupiah. Namun dirinya seolah-olah tidak diberitahu, seolah-olah ditutupi pihak Agus dan keluarga. Sih jujur gak masuk akal ya mbak, si mbak Elmi ngomong apa juga buat saya gak masuk akal. Karena buat saya, mindset saya gini, saya merasa dibodohi mbak, dibodohi lahir statement dari bapaknya aja. Bapaknya Mas Agus loh mbak, masih berharap untuk pemerintah melihat untuk proses BPJS diperbaiki dan lain-lain gitu. Sedangkan pada saat saya datang, kan donasi udah se-N lebih mbak. Saya dikasih tau gak mbak, kalau saya tau itu donasi ada satu, saya langsung bawa mbak ke rumah sakit mbak. Oke itu langsung bawa ke JSC, saya yang nanti tanggung jawab sama dokter, saya ngomong saya cari dokternya yang terbaik. Gak, saya dikasih tau gak mbak? Enggak, luar dia ngumpet-ngumpetin. Seperti yang diketahui, pelatih Wino Vianti merupakan sosok yang pertama kali bertemu Agus dan mengangkat kisah Agus sebagai korban penyermaan air keras ke publik. Ia juga yang membuka pintu untuk mengumpulkan donasi yang dihimpun dari luar ganet yang suka rela ingin membantu biaya pengobatan Agus. Namun yang paling membuat Novianti terpukul, setelah uang 1,5 miliar terkumpul, Agus malah menjalani biaya pengobatan dengan menggunakan BPJS. Di titik inilah, Novianti tak bisa menutupi kekesalannya. Saya ditelpon mbak Wulan, saya lupa mata kanan atau kiri. Katanya yang satu emang 98% itu emang tidak bisa diselamatkan. Tapi yang satu itu kan ada kemungkinan bisa diselamatkan. Betul, ada omongan kayak gitu kan waktu itu. Waktu itu iya. Jadi bukan aku dapat info langsung nggak bisa lihat dua-duanya. Enggak, saya kan nggak bilang. Saya nggak menyatakan seperti itu kan. Cuma saya bilang, iya memang kalau gitu udah nggak bisa melihat. Yang saya dengar dari Mbak Novi cuma seperti itu. Akhirnya saya berlanjutlah. Kedua, baru dapat pokes dari Mbak Novi. Dana sebesar 35 juta ya, kalau nggak salah. Saya mau dioperasi. Saya tanya dong, karena kan saya belum ada gambaran mau ada dana dari Bank Densu. Saya telpon dokter, dok, ini kalau tindakan operasi minimal berapa ya? Emang kenapa bu? Ya kalau bayar berapa, ibu kenapa? Harus ambil cash, ibu BPJS aja. Ibu kan ada BPJS. Ya saya tanya aja dulu, kalau kira-kira ada tindakan operasi itu berapa? 35 juta. Saya berpikir 35 juta. Itu baru satu tahap, kata dokter. Nah saya remukan, iya punya dana segini. Agus harus dioperasi. Dari Mbak Novi itu? Iya, dari Mbak Novi. Ini punya dana segini, bagaimana nih? Saya pikirkan si Agus karena saya tampung di rumah. Ya mereka butuh makan. Butuh itu. Akhirnya daripada nanti duit buat kesanahnya 35 juta. Tapi belum menjamin dia bisa ini. Yaudah nih, biarin kita kandil BPJS. Donasi itu dibuka untuk melakukan pengobatan Pak Agus. Bukan untuk dibagikan ke sini, dibagikan ke sini, ke sini, ke sini. Bukan. Untuk pilih pengobatan ya. Sekali lagi ditekankan. Apabila ada penyalahgunaan donasi, kita akan wajib melaporkan ke pihak pemberuan. Demi mencegah hal itu terulang lagi, uang donasi Agus pun dipindahkan ke yayasan milik platini Novi Yanti. Dan betapa terkejutnya Novi Yanti ketika mengajak hasil mutasi rekening, ternyata separuh uang tersebut telah ditransfer ke beberapa rekening berbeda. Minta mutasinya itu ada transferan sejumlah 50 juta, itu 5 kali ke istrinya. Oke, ini setelah mutasinya di print ya, ke EMI ya? Betul. 100 juta kurang lebih ya, 90 berapa gitu. 98-an. 98-an itu ke saudaranya, itu atas nama Miftah Hujana itu Mbak Fia. Mbak Fia itu adalah saudaranya? Adek kakak sama Mbak Bulan. Anak dari Bu Wawa, oke. Terus, ada 50 juta ke kakaknya Mas Agus. Kau jelaskan, dari awal sebenarnya open donasi untuk pengobatan. Saya selalu tekankan itu. Di luar dari itu, mau nanti Mas Agus beli kontrakan, tetakan gitu ya. Harusnya kan nanya ya sama yayasan yang terbaik seperti apa gitu. Ini tuh nggak ada sama sekali. Sedikit tuh nggak ada, Bang. Ketika kamu tidak merasa dilibatkan ini, kamu takutnya apa? Mas Agus tidak mendapatkan yang maksimal. Itu satu. Yang kedua? Amanah dari netizen. Karena itu berat di aku. Di sini aku public figure. Aku ketua yayasan. Itu, apa ya, aku ngerasa itu tanggung jawab penuh sih di aku. Kredibilitas? Ya, itu betul. Gara-gara uang donasi berpindah ke rekening yayasan milik klub Tewi Noviati, pihak Agus pun soal tak terima. Maka Sabtu malam kemarin, didampingi kuasa hukum Farhat Abas, Agus keluarga melaporkan Prati Winovianti ke polisi terkait pencemaran nama baik. Di sini Agus, kita buat laporan tersendiri buat Novi. Nah, hari ini hanya satu lembar ini saya nggak usah pamerin ya, saya yang lihatin. Bahwa ini adalah laporan kami. Ya, nggak usah ntar siang menyebabkan. Pokoknya ini laporannya. Terlapornya adalah MP. Ya. Terkait dengan undang-undang IT. Sedih Agus rasanya gitu. Agus yang korban, Agus dikasih orang, Tapi dibuatin masalah, Sampai masalah itu nyebar, Dibuat pitnah, Buat apa dibuat kayak gitu. Yang ada Agus sakit, Semakin sakit, gitu. Ya, Agus tidak menjual kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan. Karena empati dan simpati orang terhadap Agus. Itu saya minta Nopi dan Giri. Nopi dan Giri untuk minta maaf. Tak hanya sekedar melapor, Kuasa hukum Agus pun memberi ultimatum 3x24 jam kepada pihak Novianti Untuk mengembalikan uang donasi tersebut ke rekening pribadi Agus. Sayangnya, Anjaman dan gertakan pihak Farhat Abbas Justru ditanggapi santai oleh Novianti. Nggak rela. Istri saya dihina. Orang tua saya dihina. Keluarga saya dihina. Buat apa uang? Itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Guys, aku baru landing nih. Ada apa nih, cuhul hara? Gimana nih, yo? Kame banget. Kame banget, guys. Kenapa nih? Ada apa? Ada asal, guys? Aku baru landing ya, guys. Baru sampai di... Apa? Ketemu sama teman-teman aku, guys. Jadi... Terlepas dari ribut-ribut uang donasi, Kasus penyeremaan air keras terhadap Agus Salim dan sang istri Terjadi pada minggu 1 September lalu. Setitu, Agus dan sang istri tengah melintasi jalan sebanding mengendarai motor. Tadi saka-saka, dalam perjalanan pulang, Tiba-tiba dua kendaraan langsung memotong laju kendaraan Agus Sambil menyerem air keras. Akibatnya, Agus mengalami luka bakar di bagian wajah hingga tangan. Kini, Daskrim Polres Jengkareng telah menangkap salah satu peleku yang tak lain adalah salah satu karyawan Agus. Kini, Daskrim Polres Jengkareng telah menangkap salah satu karyawan Agus. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati